Janganlah amalan hati Kalau dicung kelihatan teman-teman Jauh ini seperti rumput ya Kedaunan, gak an Tapi saya tadi gak kelihatan Kalau gak nyangka Kalau itu ada manusia disitu Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Ya, disempatan kita kali ini Kita masih Di tengah hutan ya Tepatnya di dalam sungai Kita akan menyusuri kembali Mendatangi kembali sosok Yang sempat kita upload kemarin Yaitu Mbah Jogo ya Yang menunggu sungai Purba Atau sungai Kuno ini ya Tapi kita gak bertemu dengan Mbah Jogo Tapi justru malah ketemu Orang yang Tidak asing lagi ya Biasanya Assalamualaikum Mbah Saya mau mencari Sosok Mbah Jogo Yang beberapa saat lalu Sempat saya datangin kesini Tapi kok sekarang kok gak ada disini Yang mungkin 15 hari yang kemarin Kita berjumpa dengan seorang petapa Yang dinamakan Mbah Jogo Katanya Katanya Sekarang Tidak disini Dan tidak pernah berubah Di akhir video Mbah Jogo menghilang Ya Kan begitu kan Ya menghilang Kita mencoba menelusuri Humpung ini Pertempatan hari minggu Kita libur Kita jalan-jalan Ke sungai Purba ini Kita datangin tempatnya Mbah Jogo Ya kita silaturahmi lah Ya disini Kita tadi bermaksud Bersilaturahim Mungkin apa yang kita punya Semukit lah Kita berikan Ternyata Mbah Jogo Belum kembali Gimana ini Kita tanya Secara baik Bapak kemarin Ya Tetap kita harus ikuti Secara Nyata Maupun Abstrak Atau Tidak nyata Kita tidak jumpa Dengan Mbah Jogo Karena di akhir video Mbah Jogo menghilang Pada waktu ini Ya Coba kita interaksi Dan langsung kita Minta pertunjuk Dimana Kondisinya Mbah Jogo Masa Kena Apa Banjir bandang Banjir bandang Karena memang ini Sungainya Musim penghujan Takutnya Beberapa waktu lalu Kan ada hujan Deras Itu sempat kita Lancaran Katanya Mengusir Ular siluman Ya Beliau Mau bertapa Disini Untuk menjaga Sungai ini Dari Datangnya Oh Kita ditari Disini Ditarik Ditarik Mbah Iya Bapak Ya Ini Kita Suruh Bacakan doa Iya Dan nanti Dikasih tahu tempatnya Oh gitu ya Nanti kelihatan kita Iya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim hai 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 hujung dunia dulu dulu belakang aku enggak ada bener aku menuh enggak ada yang bumbar Mbak Tentu-tentu nggak berani aku kayaknya coba mentok lenang aku ya kamu sih mbak itu 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 loh ini sih mbak iya Allah asyik gue hati iya Allah iya Allah iya 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 sangat luar biasa nah itu mbak Joko sudah diterima ya di alam anu ya alam lain ya itu loh penampakan diri iya Allah nggak ngomong mbak iya nah gitu ya teman-teman ya mbak Joko menampakan diri ya iya ada sinar yang melindungi mbak Joko oh ini loh sebelah kiri iya mbak kan ini hujan iya Allah iya ini loh kamen kamera masuk nggak nggak masuk ini ada matahari tapi ada sinar ini loh loh ini loh iya ini loh iya kan iya nggak nampak nggak nggak nampak nggak coba coba geser kiri sedikit ini masih iya dilindungi ya ada seperti cahaya itu iya nampak kan ini cahaya atau gini kok loh nah iya dari atas itu yang melindungi mbak Joko coba 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 loh nggak ada kok nggak ada ya iya memang sesuatu yang melihat ini loh nampak loh masih jelas loh loh sama sendiri ya tahu ya ini mbak Joko ada tirai semacam hijabnya ya hijab pelindung berwarna putih ya Allah loh kan uangnya bagus ya kan gitu kan iya kan hasilnya begitu mbak Joko ini maaf bukan Sunan kali jaga ya bukan ya mbak Joko kali mbak Joko kali nama-nama itu pada waktu memang tenar sekali mungkin muridnya kandil Sunan juga bisa ya kita hanya menduga mohon maaf ya ya begitu eh mbak kalau kita lihat ya kalau di sini kok kayak bungka tanah gitu ya iya kan pak istilahnya mesti menyatulah dengan alam gitu ya nggak nyangka itu kalau manusia itu nggak ini kira-kira coba dijemahkan bisa nggak ya loh 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 iya iya kelihatan jelas ya teman-teman ya oh nah itu sosok kerisnya yang ada di depan beliau di tangkap dia pakai istilahnya Sarban Jawa sebelah kiri korban khas Jawa ya sebelah kiri lurus dengan hati ini Marek jadi yang dinamakan pusat nah itu teman-teman ya adalah amalan hati begitu kalau dihujung kelihatan teman-teman ya kalau dari jauh ini seperti rumput ya ada daunan kak Anu iya jadi saya tadi nggak kelihatan kalau nggak nyangka kalau itu ada manusia di situ ya teman-teman iya hampir sama dengan lokasi sekitarnya itu hampir sama iya hijau-hijau bahkan rambutnya juga seperti daun itu Kang saya itu teringat ya ada satu kisah dimana di dalam tubuh ada gumpal darah iya iya dan jika itu baik maka seluruh tubuh baik nah ini kok bertempatan Mbak Jokowi itu ada pusaka di sebelah kiri hmm di depannya hati iya iya nah coba nanti kita dekati ada bacaan atau getaran apa kira-kira begitu ya bisa-bisa bisa Kang berani tidak ya sampai di depan kalau saya di belakang saja sayang pasti di depan sama ini tiba-tiba sampai di depan apa kalau saya di depan nanti kalau ada apa saya larinya ini loh anehnya apa bingung Mbak Joko ini kayak sudah menyatu kayak tanah ya iya kakak kayak mata saya loh beneran ini tanggit ya ini seperti pohon tapi anehnya ini tidak ada matahari tapi sinarnya ada di kamera saya ini saya tidak bikin-bikin apa itu kayak anak sekarang itu apa edit-edit aja edit-edit enggak 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 ini asli kita live langsung ya itu ya wah interaksi wah gimana gimana kita dekati tak tapi nanti takutnya hilang lagi iya iya dari sini saja nanti mungkin amalan apa yang dianuk itu kita dengarkan gitu ya mungkin ada apa jangan-jangan untuk kita khususnya saya sendiri dan pemirsa mungkin ada kata-kata hikmah yang bisa kita ambil ya coba kita dekat agar cuma kita mencari atau melihat kira-kira sedang apa mbak Joko gitu tak iya apakah ada pesan-pesan untuk anak cucu kita jangan lama-lama aku gak berani sendirian di sini gak cukup kita dari sini sudah hanya tercengkal oh iya mbak Joko sedang apa yang kita dengarkan dari ini ada aliran keterangsi sama kanan cepat kita dengarkan dari pintu ini yang bantukan di atas batu iya iya kita dengarkan dari batu mas tersebar mas gimana mas mbak Joko ada jikir Allah 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 wah itu jikir kelas tinggi itu kan gak semua orang bisa dan kuat melakukan itu kan ceritanya benar-benar memekan hati seperti misalkan hidupnya saya takut wawat saya melihat mbak Joko ini saya malu orang tua kok masih melakukan kebaikan sedang kita yang mudah-mudah itu kok enggak gitu loh saya ini malu seperti ini ya teman-teman ya untuk melakukan atau dan ini kita belas-belas di tepinya sungai ya iya di sungai ini jadi kayaknya memang mbak Joko kali atau kali Joko dari 8 menit ya tadi ya iya langsung kita kamerikan kepada tempatnya mbak Joko ya yang tidak berubah mungkin ya seperti ini ya teman-teman lokasi dan tempatnya mbak Joko ini kita lihat bertapa sampai kurus kering dan berlumut ya bukan ternyata bukan hanya dongeng atau mitos ya ternyata orang-orang dulu orang-orang tua untuk memiliki ilmu yang tinggi memiliki kelebihan itu harus melakukan bertapa atau menyepi hanya untuk yang mbak Joko bisa bagai terbang di awan tidak ada ilmu begitu dan mencoba kita dekat ini silahkan елов ini saya mau ambil ya apa? kau bisa mau ambil ya mbak Joko bisa mau ambil ya mbak Joko saya mau ambil ya mbak kau nggak ada di bawang ini mbak kau nggak ada di bawang ini mbak waduh waduh kau tidak ada di bawang ini waduh 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 aku tidak ada di bawang ini saya tidak ada di bawang ini ini terbang waduh ternyata mbak Joko selain bisa menghilang juga bisa terbang ya seperti ini ya teman teman video kita kali ini mencari silaturami ke mbak Joko kali atau kali Jogo yang beberapa waktu lalu kita temui ini bertapa di sungai sana di atas batu sana ternyata dalam video kita kali ini kita mendapatkan mbak Joko ini sudah menghilang ternyata mbak Joko ini bukan menghilang itu pergi tapi beliau sudah menyatu dengan alam menyatu dengan tanah dan juga sekitarnya sini ya tapi ternyata beliau masih tetap ingat kepada Allah ya Tuhan yang menciptakan dirinya seperti ini ya ini adalah suatu pelajaran buat kita kalau kita mau memiliki atau ingin mempunyai kelebihan maka kita harus bekerja keras ya entah dalam berdikirnya puasanya menepinya kholwatnya ataupun puasanya seperti itu ya teman teman ya tidak bisa kita hanya punya keinginan tapi tidak mau berkorban itu sama dengan menghayal seperti itu ya teman teman ya oke demikian dulu video kita kali ini semoga mempunyai manfaat dan nikmah untuk saya sendiri khususnya dan pemirsa semuanya dimanapun Anda berada oke akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat jangan lupa bahagia selalu saudara selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton